Welcome to Ries TV, jangan lupa like dan tonton videonya sampai habis Resti sudah menikah dengan seorang pengusaha bernama Ferdi dan mengajak Nara tinggal di rumahnya Di rumah Ferdi ada ibu dan juga adik tirinya Ferdi yaitu Osman Jadi diceritakan kalau ibunya Ferdi ini menikah lagi dengan ayahnya Osman waktu Osman masih kecil Dan ia selalu memperlakukan Ferdi dengan Osman dengan sangat berbeda Osman selalu merasa kalau ia itu dianak tirikan dan selalu diperlakukan semena-mena Hingga akhirnya muncul kebencian di hatinya Di bawah pengaruh Sherly pacarnya yang selalu mengatakan kalau Osman ini memiliki hak waris atas kekayaan keluarganya Ferdi Beberapa tahun kemudian Ferdi divonis menerita kanker otak Sherly yang sudah menikah dengan Osman pun merasa sangat senang Ia merasa ini adalah sebuah kesempatan di mana Osman bisa menguasai semua perusahaan dan juga kekayaan keluarganya Ferdi Ia tidak mau menunggu sampai Ferdi meninggal Ia ingin menghabisi nyawa Ferdi saat itu juga Diam-diam Sherly dan juga Osman masuk ke kamarnya Ferdi Ia ingin menyuntikkan obat keras ke Ferdi Tapi tiba-tiba nara muncul Sherly dan juga Osman sangat kaget Mereka gelagapan dan mengatakan kalau ia hanya ingin memberikan madu agar Ferdi cepat sembuh Otomatis nara marah-marah Ia bilang apapun yang harus diberikan kepada kak Ferdi itu harus atas resep dokter Nara bilang kepada Resti kalau ia sangat khawatir dan tidak yakin untuk meninggalkan mas Ferdi sendirian di kamarnya Pada suatu waktu Emir ini tidak sengaja menyinggol teh panas yang dibawa oleh omanya Sehingga membuat tangan omanya melepuh Resti pun membantu mengobati tangan bertuahnya itu dan meninggalkan Ferdi sendirian di kamarnya Disinilah Sherly dan juga Osman kembali melancarkan aksinya Mereka masuk ke kamarnya Ferdi dan ingin kembali menyuntikkan obat keras itu ke tangannya Ferdi Tapi Ferdi tiba-tiba sadar dan bertanya Kalian mau apa? Otomatis saja si Osman ingin memukul Ferdi Tapi tiba-tiba Emir muncul Ia langsung berlari berteriak-teriak dan bilang kepada Resti kalau om Osman mau memukul papa Otomatis Resti langsung masuk ke kamar Ia melihat kalau si Osman dan juga Ferdi ini sedang berkelahi Hingga akhirnya Ferdi terbaring lemas dan meninggal di tempat Si Osman kan ambil pemukul baseball dan diarahkan ke Resti sama Emir Resti meminta Emir untuk lari Resti yang berjalan pelan-pelan mundur dari tangga pun akhirnya terpeleset menggelinding ke bawah Nara datang dan memeluk Emir Ia melihat kalau kakaknya terjatuh Ia meminta Osman untuk membantunya Tapi kata Resti yang setengah sadar bilang untuk Nara dan Emir segera pergi Sesaat Emir histeris dan akhirnya Nara pergi sambil menangis meninggalkan Resti sendirian Shirley teriak-teriak pada Osman untuk mengejar Nara dan juga Emir Tapi tangan Resti tiba-tiba mengenggam erat pergelangan kakinya Osman Osman pun tidak bisa bergerak Nah si Shirley ini sepontan mengambil tongkat baseball yang ada di tangan Osman dan memukul Resti hingga meninggal Nara dan Emir berhasil keluar dari rumah dan pergi dengan taksi Osman tidak bisa melepaskan mereka begitu saja Ia mengejar mobil itu dan akhirnya sampai menyerempetnya dan mobil tergelincir ke dalam sungai Nara berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari mobil itu Hingga akhirnya ia bisa selamat dan terdampar di sebuah sungai karena terbawa arus bersama Emir Beruntungnya Nara ini ditemukan oleh seorang pemuda bernama Bayu dan dirawat oleh Bayu serta ibunya Hingga akhirnya ia menemukan sebuah berita Kalau Osman dan Shirley mengatakan kepada publik bahwa pembunuh Resti dan Ferdi itu adalah dirinya Karena ia terlibat berselisihan dan kemudian kabur Resti mengubah semua penampilannya dan ingin membuktikan kalau orang yang bersalah atas meninggalnya Ferdi dan Resti itu adalah Osman dan Shirley Ia pun melamar untuk menjadi suster di keluarga dokter Devan dengan mengganti namanya menjadi suster L Devan pun sebenarnya sudah curiga kalau suster L ini adalah Nara tapi Nara selalu mengelak Sayangnya pertemuan mereka tidak berjalan mulus karena diketahui kalau dokter Devan ini akhirnya memiliki seorang tunangan Dimana dokter Devan dipaksa oleh orang tuanya untuk memilih apakah ia akan menjadi seorang dokter dan bertunangan dengan manda Atau ia harus meninggalkan karirnya dan menjalankan usaha orang tuanya Gimana keren kan ceritanya Jadi jangan lupa untuk terus saksikan DSTV dan jangan lewatkan keseruan cerita lainnya dari suster L Sampai ketemu di video-video selanjutnya DSTV pamit Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya